Intro Aturan Ballon d'Or berubah French Football belum lama ini mengumumkan adanya perubahan aturan dalam pengandu gerahan Ballon d'Or 2022 dan tahun-tahun selanjutnya Peraturan baru tersebut membuat nama Lionel Messi terancam gagal merengkuh trofi bola emas Messi adalah pemain dengan gelar terbanyak Ballon d'Or dengan 7 kali namun terancam gagal menambahnya lagi Memasuki musim ini penampilan Lionel Messi semakin merosot Sejak bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas tahun lalu Messi baru mencetak 7 gol dari 25 laga Dia juga gagal membawa PSG lolos ke perempat final Liga Champions Namun jika berhasil membawa tim Nas Argentina menjuarai Vela Dunia 2022 dan tampil bagus pada paru pertama musim depan Lionel Messi berpeluang untuk mendapatkan Ballon d'Or tahun ini Sayangnya hal tersebut tidak akan kerealisasi Pasalnya French Football telah menerapkan aturan baru terkait pemilihan Pemenang Ballon d'Or dan mulai berlaku tahun ini Hingga edisi terakhir Pemenang Ballon d'Or diukur dari penampilan selama satu tahun kalender yakni dari Januari sampai Desember Tetapi untuk Ballon d'Or 2022 bakal terjadi perubahan format Trophy bola emas akan diberikan kepada pemain yang tampil moncer dalam satu musim Mulai Agustus hingga Juli Alhasil penampilan di Piala Dunia 2022 yang berlangsung pada November sampai Desember tahun ini tidak masuk dalam hitungan Situasi tersebut membuat Lionel Messi kemungkinan besar gagal meraih Ballon d'Or 2022 Pasalnya, Messi tak mampu membawa PSG lolos ke perempat final Liga Champions musim ini dan juga tampil kurang diakinkan Penghargaan yang sangat bersahabat dengan Messi kini berubah menjadi musuh Messi di musim ini Nah, bagaimana menurut kalian tentang tereliminasinya Messi dari Ballon d'Or? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!